Konsekuensi dari mencegah kemungkaran ini adalah dibenci. Konsekuensi dari mencegah kemungkaran ini adalah dicurigai. Konsekuensi dari mencegah kepada kemungkaran ini antum disalahpahami. Soalim dia tuh, macam diajak panitia surga. Katanya boleh kok, minjam duit gitu tuh, enggak riba, kan syariah. Udah lah. Selesailah omongan kita. Apa konsekuensi dari mencegah kepada yang mungkar tuh? Dibenci. Dicurigai. Ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Yang berani ngomong tuh gini, Ustaz boleh ngomong enggak? Boleh, saya bilang. Saya tuh pertama kali dengar Ustaz tuh benci saya, kata dia. Kesal sekali saya dengar ceramah Ustaz tuh. Mangkelin, bikin kesal. Tapi lama-lama saya dengar, saya pikir-pikir. Betul juga, kata Ustaz. Bukan kata saya. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Jelas dalilnya. Maka saya bilang, ini bukan statement saya. Abang kakak mau jadi orang yang beruntung dalam hidup? Saya pernah ceritakan ada salah satu santri bandara. Di sebuah daerah lah, saya enggak sebut nama daerahnya. Dia dirumahkan waktu COVID kemarin. Waktu COVID kena, rumahkan. Gajinya kan berarti kan habis. Masya Allah. Dia cerita langsung sambil nganter saya di bandara tuh. Sambil bawakan barang-barang tuh. Sambil cerita Ustaz. Itulah Allah tuh. Kan saya cerita tentang, kalau kita nolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kalau kita bantu mudahkan urusan orang lain, Allah akan bantu mudahkan urusan kita. Dan kasih pintu rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Begitu saya ngomong gitu, dia langsung nyambar. Betul Ustaz. Maksudnya saya bilang, Iya. Kemarin waktu COVID saya dirumahkan. Salah satu dari staff. Mas Kapai yang dirumahkan. Karena waktu COVID ini. Nah saat saya senang dirumahkan itu, Allah bukakan pintu rezeki lewat istri saya Ustaz. Maksudnya? Iya. Istri saya dapat jatah catering. Memasakkan orang-orang di bandara. Jadi saya dirumahkan itu, bantu istri saya belanja ke pasar. Istri saya masak, saya belanja ke pasar. Alhamdulillah Ustaz. Penghasilan kami dari catering bandara selama COVID itu, lebih besar daripada gaji saya kerja di maskapai. Workshop namanya. Istri. Apa suami? Work, istri. Shop gitu lah. Nah pintu-pintu rezeki kayak gitu tuh, mana bisa kita masuk mikirkannya? Nggak sampai otak kita. Nah itulah namanya muflihun. Nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Ini muflihun. Nah abang kakak menjadi muflihun ini, konsekuensinya panjang. Salah satu yang orang nggak siap melakukannya adalah, ya muru, yan hauna anil, mungkar. Saya dulu masih pelan-pelan, 2012 itu masih, ayo bang, ini bang. Ustaz, ngerokok ini nggak apa-apa ke? Nggak apa-apa, saya bilang. Asapnya ditelan, ya. Saya bilang. Sambil senyum, tapi saya ngomongnya nggak marah. Asapnya? Ditelan. Kan depan saya abang nggak ngerokok, saya bilang. Oh, paham. Akhirnya mereka tapok-tapok, sembunyi-sembunyi. Ya nggak apa-apa lah. Ternyata mereka cerita, Ustaz, kami ini sudah menghilangkan dua bakaran. Ini tinggal bakar yang terakhir, Ustaz. Kami sudah nggak bakar sabun, udah nggak bakar ganja. Tembakonilah terakhir, Ustaz, haram yang saya masukkan. Siti Nikotina, Siti Nikotina. Inilah yang saya masukkan, Ustaz, kata dia. Nah, pelan-pelan, saya bilang sambil berdoa sama Allah. Eh, ternyata ada. Pelan-pelan tuh, kok aku udah nggak ada rasa lagi ya. Pelan-pelan tuh doa kan. Makanya, Muslim abang kakak, tidak menjadikan kita tuh pemalas. Muslim nggak menjadi, Islam ini tidak mengajarkan kita untuk jadi orang yang, tanda kutip ya, pasif. Justru, Islam ini mengajarkan kita untuk proaktif. Malah, kalau saya, kemarin kita pernah bahas di surat Taubah itu, Muslim itu membuat kita menjadi pribadi yang hyper ambition. Punya ambisi? Lebih. Tapi, bukan untuk diri sendiri. Nah, itu bedanya. bukan untuk diri sendiri. Gini, orang tanya sama saya, Ustaz, kaya itu, apa hukumnya? Kalau Antun tanya sama saya, bisa setuju boleh. Tidak, saya bilang to be rich is compulsory. Artinya, dilarang kencing, berdiri ya. Menjadi kaya, itu tinggal kita sepakati. Kaya, itu apa? Suka. Ada orang, jadi Antun jangan pakai definisi, orang kebanyakan, kaya sama dengan rumah besar. Tidak gitu, kaya itu. Kalau rumah besar sama dengan kaya, itu korun, lebih besar rumahnya. Itu raja-raja terdahulu, gunung di pahatnya. Jadikan istana. Apa kaya itu? Mental. Suka memberi, suka menolong, suka berbagi. Maka, waktu baca, atau bah, ayat-ayat akhir itu. Ya kan? Oh, saya bilang, inilah hyper ambition. Yang pertama, hyper ambition tadi itu, satu, menjadi kaya, untuk suka memberi, suka berbagi. Kalau kau banyak duit, kata orang, tapi kau pelit, kau masih miskin, karena belum selesai dengan dirimu sendiri. Yang kedua, ya kan? Menjadi kaya, itu wajib. yang membuat kita harus, tanda kutip ya, saya menggunakan istilah yang dipakai sama motivator-motivator itu, yang dipakai sama ahli, katanya, financial advisor itu, financial consultant, hyper ambition yang dimaksud, dalam Islam, dan itu ada di surat tauban, nanti saya bukakan ayatnya, itu adalah menjadikan, semua yang disebutkan itu, satu, bukan untuk diri sendiri, yang kedua, semua dijadikan, sebagai, Ustaz, doakan, semoga, saya bisa, banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, begitu doanya bos. Kalau ada yang bilang gini, saya doakan ya, supaya saya bisa pergi umrah, itu mah doa 2003, 2004, 2007, 2008, kalau kau mau berdoa, kalau kau mau jadi orang yang kaya, doanya gini, doakan saya saat, semoga bisa memberangkatkan orang umrah. Kalau kau masih berharap, doakan saat, ya semoga ada yang mau berangkatkan saya umrah, ya itu sih, kau masih di level 1, level 2, orang udah level 7, level 10, kau masih di level 1, upgrade dong dirimu, naik level, walaupun gak mungkin, kalau dia gak mungkin, itulah kenapa kita jadikan dia sebagai, doa. Lah, bebaskan rumah, 550 juta, 3 minggu tuh gimana ceritanya? Ini 1,2 miliar LPBM lunas, dalam waktu 8 bulan tuh gimana ceritanya? Apalah kekuatannya? Marketing, lobby, orang dalam, mana ada meramput semua? Apa kekuatannya? Doa, tiga huruf. Mulai kita mikirkan, bisnis orang lain. Saya ketemu sama beberapa, bisnis owner, yang Allah takdirkan bisnisnya tuh, luas, membesar gitu. saya tanya, apa cita-cita kakak? Apa doa kakak? Saya nih ustad, bikin produk ini, supaya orang tuh bisa hidup sehat, dan saya pengen banyak orang di seluruh Indonesia ini, bisa hidup sehat, seperti yang sudah saya rasakan. Niat saya bukan profit ustad, profit tuh ternyata jadi efek samping, setelah niat baik. Dan itu bukan satu orang yang saya temuin, banyak orang, bukan lagi puluh-puluh juta, betul ah? M, M, M. Mamang. Bisnis itu diangka, M, M-an, per minggu, bukan per bulan. Kau baru juta-juta, lagak dari warung kopi. Aku, boy. Kalau tembus nih, apa yang tembus? Hah? Apa yang tembus? Ini orang miliar-miliar dah bisnisnya. Sekali jual sekian ratus ribu pis, sekian paket, gudangnya tuh isinya paket dikirim ke seluruh Indonesia. Saya tanya, apa rahasianya, Kak? Saya pengen orang sehat ustad, saya pengen orang cantik ustad, saya pengen orang tuh bisa dapat produk yang baik, dapat produk yang berkualitas, hidupnya sehat. Oh, cita-citanya pengen bermanfaat, menjadikan itu doa. Nah, ketika dia berpikir, bukan hanya untuk dirinya sendiri, mulai mikirkan orang lain. Dan dijadikan sebagai doa, maka ini menjadi sumber energi. Ini yang saya sering bilang jadi strong why. Kenapa penting menjadikan sebagai doa? Supaya kita gak sombong ketika terwujud. Kalaupun benar-benar terwujud, kita akan bilang ini campur tangan Allah. Allah. Setuju gak? Allah takdirkan achieve nih, sampai di target atau sampai di doa. Misalnya gini, 1 miliar 1 minggu. Lewat. 1 miliar. Terus kita noleh sama istri. Eh, lebih nih 1 miliar. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Enggak sombong. Kenapa? Tahu kita semua kontribusi? Allah. Campur tangan? Allah. Tapi ketika tidak terwujud, belum sampai, apakah putus asa? Tidak. Orang yang menjadikan itu sebagai doa, begitu tidak terwujud, dia akan bilang, apa yang salah ya dalam diri aku ya? Mungkin aku belum pantas menerima duit sebanyak ini nih. Jangan-jangan kalau dapat duit ini, aku jadi sombong. Setahulah. Sudah, aku mau pantaskan diri dulu. Nah, muhasabah, introspeksi, sambil ngoreksi bagaimana produk, bagaimana kualitas marketing, bagaimana ini. Tetap harus jalan, boy. Kan, Rasulullah bilang ikat dulu on tamu, baru tawakal. SOP-nya jualannya. Apa sunatuluhannya bisnis? Menawarkan. Ya kan? Posting, prospecting, itulah. Ngasih tahu orang, cerita. Orang sekarang kalau dijualin, tidak suka. Tapi kalau diceritakan, suka. Nah, jadilah storyteller yang baik. Aku kemarin habis dari sana. Oh lah, tempat makannya enak, bagus. jadi rekomendator. Ada namanya sekarang, afiliator. Orang kok tak berduet, malas, dengki, hasat, KM, kau, malas, titik. Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Terima kasih.